Kecelakaan kembali terjadi di perlintasan kereta api tanpa palang pintu di pelalangan Pelosowahyu kecamatan Lamongan Kota, Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Mobil sedan Timurnopol S1649PK berpenumpang dua orang, seorang pengemudi dan anaknya ditabrak kereta penumpang nomor Lok CC2061312. Kereta api dengan masinis, Agustri, 35 tahun, dengan asisten masinis Noven melaju dari arah timur Surabaya. Menurut saksi Bowo, 55 tahun, mobil sedan warna hijau tua yang nahas itu semua hendak menyeberang ke selatan. Begitu separuh badan mobil timur melintas, ternyata tidak mampu menyeberang, roda bagian belakang selip, jadi tidak bisa melintas, ungkap Bowo kepada media di lokasi kejadian, Selasa, tanggal 18 April tahun 2023. Bersamaan saat mobil nahas itu selip, muncul KA Jaya Baya dari arah timur tujuan Jakarta. Karena jarak begitu dekat, tabrakan tidak bisa terhindarkan, kata Bowo. Mobil sedan Timur terseret sejauh 250 meter dari TKP, sementara dua penumpang yang ada di dalam turut terdorong dan KA harus berhenti. Dua penumpang berhasil dievakuasi dan dirujuk ke RS Muhammadiyah Lamongan, sementara bangkai mobil berhasil dievakuasi dengan dibantu masyarakat, polisi dan anggota TNI. Bangkai sedan dipinggirkan dalam kondisi rusak tak berbentuk, sampai berita ini dikirim. Sejumlah teknisi KA melakukan perbaikan di bagian depan.